Intro Utuh, tapi rapuh Terlihat utuh di luar, tapi nggak di dalamnya Terlihat begitu baik-baik aja di luar Ternyata aslinya nggak sebaik itu Terkadang manusia itu emang pintar-pintar ya Terlebih mengenai keadaan dirinya sendiri Menyembunyikan hal-hal apapun itu yang terjadi Kepada dirinya sendiri Dan selalu menganggap bahwa dirinya tuh selalu kuat Selalu bisa untuk menghadapi semua itu Selalu berpura-pura buat terus bibik-bik aja Padahal aslinya Setiap manusia tuh punya rasa lelah Punya rasa capek yang dimana Ya mungkin orang lain nggak tau apa yang sedang dirasakan Orang lain nggak tau Bebannya Dan isi kepalnya tuh sebenernya apa Orang lain nggak tau Dan lagi-dia lagi Menjadi Ataupun terlihat Baik-baik aja di hadapan semua orang Terlihat seolah-olah tuh keadaannya tuh memang utuh Padahal sebenernya Dirinya sendiri tuh Dalam keadaan yang sangat rapuh Hai semuanya Gimana kabarnya hari ini? Semuanya dalam keadaan baik dan saat kan? Masih kuat kan ngejalanin hari-hari? Ya walaupun Hari-hari yang kamu jalani tuh begitu berat untuk kamu lewati Hei Tetep semangat ya Tetep kuat Dan Tetep bertahan Walaupun Ya keadaannya memang bikin kamu tuh Semakin capek banget rasanya Ya memang Aku nggak tau ya Apa yang sedang kamu rasakan Cuman aku yakin dan aku percaya Bahwa Apapun yang sedang kamu hadapi saat ini Kamu pasti bisa meletih semuanya dengan baik Sehat selalu ya Nah untuk di episode hari ini Aku pengen bawain podcast dimana Mungkin ini salah satu hal yang Mungkin ya Dari kalian tuh pasti pernah ngerasain Atau Ya mungkin saat ini sedang ngerasain Kalau kita berbicara mengenai rapuh Rapuh tuh apa sih? Definisi rapuh tuh apa? Rapuh tuh Ya mungkin Perlahan-lahan tuh Belum sampai ke titik hancur kali ya Karena Ya Setiap orang pasti pernah ngerasain namanya tuh Dia ada di titik Dimana dia rapuh banget Ya Rapuh Apa kamu sejauh ini mengenal dengan kata itu? Rapuh Hmm? Dan gimana keadaan kamu? Apakah Semuanya terlihat baik-baik aja Kehidupan kamu Terlihat baik-baik aja Atau Ya semua tuh Dalam keadaan yang Bener-bener kurang baik Atau saat ini Kamu sedang Merasakan hal Dimana orang lain gak tau Apa yang sedang kamu rasain Bahwa sebenarnya tuh Hati kamu Keadaan kamu Fisik kamu Semuanya tuh terlihat rapuh Capek banget ya Jadi kamu Capek banget ya Ngejalani kehidupan Yang seperti ini Belum lagi Kalau Ketemu dengan orang-orang yang dimana Udah kehidupan kita makin capek Terus ditambah ya Ketemu sama orang-orang yang seperti itu Jadi kayak makin capek Iya gak sih? Kadang Kita tuh Sebagai manusia tuh Suka ini ya Suka Terlalu sering Membohongi diri sendiri Berbohong mungkin Bagi sebagian orang kayak Ya kan aku Berbohong itu tujuannya baik Hanya untuk menutupi keadaan aku Supaya orang lain tuh Gak tau Dan supaya aku juga Gak merepotkan orang lain Ya Memang Apa yang sedang kamu tutupi itu Impactnya tuh Ya supaya orang lain tuh Gak tau apa yang sedang kamu rasain Cuman Menurut aku Impact buat diri kamu yaitu Semakin kamu berbohong Sama keadaan kamu Semakin kamu tutupi Semakin rapat Semua itu Pasti rasanya akan semakin sakit Terus-menerus memendam semuanya Sorain diri Terus-menerus Ya dihadapi sendiri Ditumpukan sendiri Terus dipikirkan sendiri Pasti lama-kelamaan Semua akan ada di titik capeknya Ya kan Kamu pernah gak sih kayak ngerasa Ya kamu tuh dalam keadaan kurang baik nih Tapi kamu mencoba untuk Sorain ya kayak Ya udah kamu terlihat baik di hadapan semua orang Ketika orang lain bertanya Hey how are you Gimana keadaan kamu Apa kabar Fine Baik kok Dan kenapa Wajah kamu terlihat murung sekali Apa yang sedang kamu pikirkan Oh Aku gak ada yang mikir apa-apa Aku Baik-baik aja kok Dan Ya Semua itu Mungkin Ketika kamu terlihat Murung ataupun terlihat Bersedih di hadapan semua orang Gak mungkin kan Kamu kayak langsung bilang Aku sedang ini Sedang itu Pasti kita sebagai manusia Nutupin hal itu Seolah kayak Ya kita emang Dalam keadaan sebaik mungkin gitu loh Mencoba untuk menutupi Diri di hadapan semua orang Bahwasannya ya Semua bipik aja Padahal dibalik itu Ada banyak hal yang mungkin Gak bisa kamu tutupi dengan rapat Ada banyak hal yang dimana mungkin Gak bisa terus-menerus Kamu tutupi dengan senyuman kamu Dengan canda tawa kamu Dengan kalimat gak apa-apa terus Pasti kita semua akan ada di titik capek Capek karena Menghadapi hal yang itu-itu aja Terus Capek karena ya mungkin Emang kehidupan kita tuh seperti ini Dan Ketika keadaan kamu sedang tidak baik Terus Kamu menutupi semua itu dari Orang-orang sekitar Berarti sama aja Kamu terlihat utuh di hadapan orang lain Tapi ketika sedang sendiri Kamu terlihat begitu rapuh Ya gak? Memang manusia itu Gak bisa ditebak Dari apa yang dia lihat aja Kayak seolah ya Mungkin seseorang yang banyak Ketawanya Itu didefinisikan Adalah orang yang banyak lukanya Tapi belum tentu Orang yang banyak ketawanya juga Bisa jadi ya emang Hidupnya tuh sedang bahagia Kadang kita gak bisa nebak sih Orang sekitar kita tuh Ataupun Ya jangan orang lain ya Kadang diri sendiri aja Kita gak bisa nebak gitu Gak tau Kayak Kayak Kadang bingung ya gak sih Kayak kamu pernah gak sih Ngerasa gimana Kamu tuh Sedang ngerasa gak baik Tapi kamu bingung Kapinya Kamu gak ngerti sama apa yang dirasain Sama diri kamu sendiri Kamu gak paham Pernah gak sih Ada di titik itu Pasti pernah ya Dan gimana sih perasaan kamu Ketika Kamu ada di Ya Di titik itu Bingung Terus gak ngerti Harus gimana Memang Yang terlihat utuh Di luar Gak selamanya terlihat Utuh Untuk diri sendiri Kadang Apa yang Kita tutupi Di depan semua orang Itulah yang sebenarnya tuh Yang sedang Kamu usahain Untuk kamu tuh selalu kuat Padahal sebenarnya Di balik itu Kamu tuh pengen banget Rasanya tuh Diungkapin Dikeluarin Supaya gak terlalu terasa Sesak di dadah Bener gak Kadang Kadang Ketika ketika ketemu Ketika ketemu dengan banyak orang Kamu banyak cerianya Tapi Ketika sedang sendiri Ketika sedang dalam rumah Kamu menjadi seseorang yang lebih Pendiam Gak banyak bicara Terus Banyak Overthinking Overthinking Dimana Yang dimana Ya setiap malam tuh Selalu jahadi di kepala kamu Banyak pikiran Dan lain sebagainya Dan juga ya Yang bikin Setiap malam kamu tuh Pasti Susah banget Untuk Mengistirahatkan diri Bener gak Padahal tuh Udah lelah seharian Tapi kenapa Kenapa Susah untuk Ngasih waktu Istirahat Untuk diri sendiri Ya karena itu Karena banyaknya pikiran Yang sedang kamu pikirkan Hingga Kepala kamu berat Dan Kamu kesulitan Untuk istirahat Kadang Aku bingung Harus menceritakan Bagaimana Dan mulanya Juga bagaimana Aku gak tau Mungkin Aku udah terlalu sering Menutupi semua itu Aku udah terlalu sering Membohongi diriku sendiri Dan juga Aku udah terlalu sering Menutupi semua itu Dibas senyuman Yang selalu aku berikan Dan Canda tawaku Yang selalu aku lontaran Kepada teman-temanku Ataupun Kepada orang-orang sekitar Ternyata Menjadi seseorang Yang selalu utuh Itu gak semudah itu Ya mungkin Bagi mereka Yang dimana Menganggap Bahwa Terlihat Bipik aja Di hadapan semua orang Itu mudah Tapi Gak semua orang Itu bisa Seperti itu Ada seseorang Yang dimana Ia Tidak cukup Hebat Untuk menutupi Semua itu Dan lagi Ya akhirnya Ketika Kesendirian itu Tiba Malam hari itu Tiba Kesendirian itu Tiba Ia mengungkapkan Semua itu Dengan tangisannya Mungkin Aku adalah Seseorang yang Selalu terlihat Kuat di hadapan Semua orang Aku yang Selalu berusaha Ada Ada untuk Orang-orang Aku yang Selalu berusaha Menebar Kebahagiaan Dan Canda tawa Di hadapan Semua orang Tapi mereka Gak tau Bahwa sebenarnya tuh Ada banyak hal Yang sedang Aku tutupi Dengan rapat Ada banyak hal Yang orang lain Gak tau Bagaimana Keadaan diri aku Yang sebenarnya Mungkin Aku adalah Orang-orang Yang dimana Aku adalah Orang lemah Yah Lemah Karena Aku hanya Manusia biasa Wajar gak sih Kalo misalnya Aku ngerasa Aku lemah Karena Aku hanya Manusia biasa Aku Manusia yang Dimana Mungkin Aku udah Terlalu capek Menunjukkan Apa yang sedang Terjadi Sama diri aku Dan Ya ketika Di hadapan Semua orang tuh Aku terlihat Seolah-olah tuh Aku bahagia Utuh Tapi rapuh Adalah hal Yang mungkin Susah banget Untuk aku handle Aku bingung Harus menghandle Diri aku Bagaimana lagi Semua udah Aku coba Untuk terus bertahan Semua udah Aku coba Untuk Terus berjuang Pada akhirnya Ya jujur Aku akui Bahwa Ya Keadaan aku Memang sedang Rapuh Tapi bukan Berarti aku Gak bisa kuat Dan Maaf ya Untuk malam-malam Panjang Yang selalu Aku habisi Dengan tangisan Maaf Maaf untuk Malam-malam Panjang Ini Setiap hari tuh Selalu aku habiskan Dengan overthinking Aku gak tau Sebenernya apa sih Yang kupikirkan Kayak Setiap malam tuh Selalu aja Overthinking Padahal kalo Dibilang capek Ya capek Pengen banget ya Namanya istirahat tenang Tanpa pikiran Yang mengganggu Tapi Nyatanya ya Ternyata Seberat itu ya Setiap malam Selalu dilewati Dengan pikiran-pikiran Yang selalu bikin Aku Semakin capek Dan Ketika Keadaan aku Sedang tidak baik Ketika aku Sedang rapuh Aku Lampiasin semua itu ya Cerita Kepada Tuhan Kalo enggak Aku istirahat Tapi lagi-lagi Walaupun keadaan Aku sedang rapuh Ternyata istirahat itu juga Enggak sudah itu ya Untuk dilakuin Ya Padahal Kuncinya itu Agar aku Tidak Terlalu Lelah Yaitu aku istirahat Tapi nyatanya ya Tetep aja Istirahat itu susah Tuhan Aku tau Mungkin ujian aku Akhir-akhir ini Lagi berat banget Banyak hal Yang mungkin Udah aku lewati Sejauh ini Dan Aku udah berusaha Kuat Aku udah berusaha Hebat Untuk diriku sendiri Maaf ya Kalo misalnya Aku sering kali Gagal Untuk Kuat Untuk diriku sendiri Aku hanya manusia biasa Aku enggak Selawanya bisa kuat Orang lain Enggak tau Keadaan aku Seperti apa Yang terlihat utuh Di luar Tapi bukan berarti Itu utuh Di dalam Memang Aku bisa memberikan Yang terbaik mungkin Untuk Orang lain Ketika Keadaan aku Sedang tidak baik Tapi hasilnya Keadaan aku Begitu rapuh Keadaan aku Bener-bener Sedown itu Aku tau Hidup Hidup tuh Memang up and down Kadang Ada di atas Kadang juga di bawah Dan roda itu Berputar Tuhan Boleh enggak Kasih aku jeda Sebentar aja Kasih aku ruang Sebentar aja Agar aku Enggak terlalu berat Merasakan semua ini sendiri Wajar enggak Kalo misalnya aku Ngerasa Kalo Ya Aku tuh adalah Seseorang yang sulit Untuk bahagia Mungkin karena Udah banyaknya Luka Dan Hal-hal yang udah Mengecewakan aku Tapi seketika Aku sadar Bahwa ketika Aku berbicara Seperti itu tuh Itu adalah Kalimat negatif Untuk diri aku sendiri Padahal setiap manusia itu Punya kebahagiaannya Tersendiri Dan setiap manusia Juga punya Jalan yang tersendiri Memang Terlihat BKJ di hadapan Semua orang Dan Terlihat BKJ untuk diri sendiri Tuh enggak Semudah itu ya Menjadi kuat Seorang diri Tuh enggak Semudah itu Kata orang Menjadi kuat Adalah hal Yang Perlu dilakukan Iya Mereka benar Tapi Enggak Selain yang kuat Juga Enggak bisa Rapuh Ada saatnya Iya rapuh Ibaratkan Seperti kayu Kayu itu Ketika masih baru Pasti akan kuat Dan kokoh Tapi lama-kelamaan Ya kayu itu juga Akan rapuh Dan Kekuatannya tidak sekokoh dulu Itulah Aku memang kuat Tapi Tapi enggak selamanya Aku bisa terus kuat Ada saatnya Aku lemah Dan ketika Keadaan aku Sedang lemah Ya kadang Aku bingung Harus Bagaimana Tapi aku selalu Bersyukur Karena Dari banyak hal Udah aku lewati Si Joy ini Engkau memberikan aku Kekuatan Hingga aku bisa bertahan Sampai si Joy ini Terima kasih ya Tuhan Karena udah Memberikan aku Banyak sekali ujian Dan banyak sekali pelajaran Yang bisa aku petik Bahwa Memang kehidupan itu Engkau selamanya Menyenangkan Akan ada Up and down ya Dan Kita sebagai manusia Harus berusaha Untuk bersyukur Dan Menjalani Step kehidupan yang ada Karena Perjalanan kita tuh Masih panjang Engkau sampai disini Hai kamu Manusia hebat Aku gak tau Keadaan kamu disana Bagaimana Kalau keadaan kamu disana Saat ini sedang rapuh Kamu yang udah Terlalu capek Terlihat Baik-baik aja Di hadapan semua orang Padahal Ketika sendiri Keadaan kamu tuh Tidak sebaik itu Hei kamu Mungkin Ketika kamu sedang rapuh Kamu adalah orang Yang paling lemah Ketika kamu nangis Kamu nganggap Diri kamu lemah Kamu gak boleh Bilang diri kamu lemah ya Wajar kok Kalau misalnya Kamu ngerasa capek Karena Kamu tuh Hanya manusia biasa Manusia itu punya Rasa capek Pasti setiap manusia Pernah ngerasai Namanya Tuhan Jatuh Dan rapuh Walaupun terlihat Utuh di luar Tapi rapuh di dalam Tapi kamu harus bisa Nunjukin semua itu Bahwa Sejahat Apapun dunia Dan Bagaimanapun Keadaan kamu Kamu harus bisa Menyusufa sistem terbaik Untuk diri kamu sendiri Kenapa aku bilang gitu Dan Mungkin kamu sering bertanya Aku selalu Nguatin kalian semua Tapi cara Nguatin diri aku sendiri Itu gimana Aku selalu punya Banyak cara Dan Yang terpenting Yang selalu aku terapin Itu Bagaimanapun keadaannya Harus bisa menjadi Suposistem terbaik Untuk diri sendiri Karena Kalau bukan Kita yang berusaha Untuk Menjadi itu Kita mau minta siapa Orang lain Orang lain Belum tentu tahu Apa yang kita butuhkan Terkadang Orang lain hanya tahu Ya bahwasannya tuh Keadaan kamu tuh Seperti ini Tapi mereka gak tahu Yang kamu butuhkan itu Itu apa Obat terbaik itu Diciptakan Dari diri kita sendiri Ya Walaupun memang Menjadi Utuh itu Gak selamanya tuh Kuat gitu loh Ada saatnya kamu rapuh Ada saatnya kamu lemas Oke gak apa-apa Ini adalah sebagian Dari perjalanan Ya Percaya deh Karena Perjalanan itu Gak selalu rumit kok Nanti akan ada saatnya Ia akan berakhir Dengan kebahagiaan Karena kan kita gak tahu ya Kebahagiaan itu Akan menyapa kita tuh Kapan Semua Kita gak ada yang tahu Rencana Tuhan seperti apa Tetap hidup ya Tetap berjuang Dan tetap bertahan Ya kalaupun hair ini Kadangnya rapuh Gak apa-apa kok Sesekali itu Jujur sama diri sendiri Dan berusaha untuk Berdamai dengan diri sendiri Karena kalau misalnya Kamu gak bisa berdamai Dengan diri kamu sendiri Yang ada Diri kamu udah berantakan Pikiran kamu berantakan Semua kan Pasti bakalan campur aduk banget Bakalan Makin berantakan banget Dan kalau misalnya Udah seperti itu kan Ya Nanti yang ada Semakin gak karuan Dan kalau misalnya Keadaannya semakin gak karuan Itulah yang bikin diri kamu Semakin capek Semakin lelah Dan istirahat itu perlu Walaupun hanya sekedar tidur Senggaknya tuh Mengistirahatkan diri kamu Dan pikiran kamu Dari semua hal Ya kan Abis itu bangun Dalam keadaan ya Setidaknya tuh Sedikit meringankan Ya walaupun kamu Menganggap diri kamu tuh Lemah Karena kamu Banyak rapunya Atau Banyak permasalahan Ya itu adalah Sebagian dari Perjalanan Proses pendewasaan Kehidupan Dan banyak lainnya Dan dari semua hal itu Juga Gak semuanya tuh Itu adalah Apa ya Hal yang Bikin kamu tuh Derita banget lah Justru dari hal-hal itu Itu banyak Yang dapat kita ambil Pelajarannya Supaya kedepanan nanti tuh Ketika kamu merasakan Hal itu Kamu udah punya tiang Kamu udah punya penyangga Dimana Penyangga itulah Yang membantu kamu Untuk terus berdiri Terus kuat Dan terus semangat Ya walaupun emang Menjadi kuat itu Ya gak selamanya Bisa terus kamu lakukan kan Tapi setidaknya Kamu berdamai Dan jujur Dan jujur Sama diri kamu sendiri Perihal apa yang sedang Kamu merasakan Itu udah jauh lebih baik Seenggaknya tuh Ya Kamu harus bisa Membuat diri kamu Menjadi tenang Karena Kalau misalkan kamu Gak bisa menenangkan diri kamu Nanti semuanya akan Terlihat semakin Berantakan Ya Beritualan Semuanya Kadang-kadang aku Gak tau apa yang sedang Kamu merasakan Tapi setidaknya ya Dari setiap podcast Yang aku bawakan tuh Itu bisa ngena Keperasaan kamu Terus Bisa menjadi Teman tidur kamu Seperti podcast aku kan Teman ketika di malam hari Dan Kamu bisa Ngeluapin apa yang sedang Kamu merasakan tuh Di setiap podcast Yang aku bawakan Dan aku seneng loh Kadang ada aja yang komen Kalo aku dengernya Sampai nangis Gitu Kayak Wah Smichless banget Jujur aku seneng gitu Karena Bisa ngena Keperasaan kamu Ya Karena itu sih tujuan aku Berusaha untuk memberikan Podcast terbaik mungkin Terus dengan Pembawaan yang terbaik mungkin Karena gak mungkin kan Kalau pembawaannya kurang Bikin enak Nanti Kamunya juga gak nyaman Hei semuanya Semoga dalam keadaan Salah-salahwi ya Dan Ya semoga bulan ini Jadi Bulan yang baik juga Sebelum ada di penutup Bulan Akhir bulan Dan semoga Hari-hari kamu tuh Selama baik Kalo misalnya keadaan Itu lagi kurang baik Jangan kamu tekan diri kamu Untuk Terus back-back aja Ada saatnya tuh Ada waktunya Diri kamu tuh Ngerasa bener-bener capek banget Dan kamu perlu Mengistirahatin itu Jangan terus maksa diri kamu Untuk terus kuat Oke Aku seneng banget Karena Aku bisa nemenin kamu Sama si Joy ini Demankasih juga ya Udah selalu support aku Dan Udah selalu suka Dista podcast Yang aku bawakan Aku suka baca Dem-demen dari kalian tuh Betapa Ya sukanya kalian Sama konten yang aku bawakan Dan Aku seneng banget Jujur seneng banget Semoga channel ini Bisa semakin berkembang Dan Kalian bisa Menemukan Tema-tema yang terbaik Ya emang related banget Sama apa yang kalian rasain Dan makasih ya Udah jadi Keluarga aku Di channel ini Dan jangan lupa juga Ada update-an terbaru Di podcast Tentang luka Yang tersedia di spotify Kalian bisa dengerin aja Kalian bisa cari Di spotify Tentang luka Atau bisa kliknya Yang ada di deskripsi ya Udah aku cantumin kok Dan jangan lupa juga Ehm Follow instagram aku Dan follow tiktok aku Supaya Bisa dapetin notif Kalo misalnya aku lagi live tiktok Hehehe Makasih udah Dengan episode hari ini Ehm Semoga Semuanya dalam keadaan Bagian dan sehat Dan bahagia selalu ya Kita akan ketemu lagi Di episode selanjutnya Di podcast Semen tidur Daaah Semen tidur Semen tidur Semen tidur